Intro Flyover Purwosari mulai dibangun 8 Februari 2020 Pengerjaan selesai pada Februari 2021, 2 bulan lebih awal dari target semula Anggaran 114,18 miliar rupiah dikucurkan untuk pembangunan ini Flyover memiliki panjang 700 meter terbentang di atas stasiun Purwosari Solo Lebar badan jalan terdiri atas dua lajur dua arah Pembangunan jalan layang ini untuk mengurangi kemacetan Lantaran adanya perlintasan sebidang antara rel kereta dan jalan raya Ini kenangan yang terhidah yang diberikan Bapak Menteri, Bapak Gubernur Yang ini pada saat ini, ini tanggal lahir saya Maling tidak saya mengenang Bapak Playover diresmikan 13 Februari Genap usia saya 61 tahun Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Makuasa Flyover Purwosari atas izin Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Serta anggota Komisi DPR RI Komisi 5 Saya nyatakan diresmikan Semoga bermanfaat untuk kita semasa Peresmian hari ini ini tadi pas tanggalnya ulang tahun Padahal sebetulnya kita rencanakan hari Rebu Saya sudah berangkat dari Jakarta sampai Cirebon Ditelepon Pak Presiden karena ada sidang kabinet Saya pulang lagi karena sana darat Kemudian beliau nanya kapan itu diresmikan Playover Wah Pak harusnya kemarin Tapi karena Bapak telepon ya saya kembali Terus kapan? Cepat gitu Harus diresmikan oleh Pak Rudy Jadi hari Sabtu ini Ini memang sudah pitulungan Allah SWT Tepat dari ulang tahun beliau Selamat ulang tahun Pak Rudy Hadirin yang berbahagia Kita akan menyaksikan bersama dan menghitung mundur Tiga Dua Satu Dengan demikian Selamat beroperasi di kota Surakarta Secara resmi Telah beroperasi Masyarakat Solo selamat ya Flyovernya bagus Mudah-mudahan tidak macet lagi Silahkan dipakai Jadi kalau pas Anda di tengah flyover itu ada menara masjid Persis di tengahnya Cuantik Selamat ya Saya sering lewat sini Bahkan sudah 30an tahun ya Saya sering lewat sini Kan sering macet Kalau sepor lewat itu Sering macet Tiap 15 menit itu kereta api lewat Apalagi ini double track Double track itu Dari Purwasari ke Jogja Atau sebaliknya itu Frekvensinya sangat tinggi Kalau pas ada kereta lewat Palang ditutup Pintu tertutupnya itu makin lama Dengan adanya ini Mudah-mudahan semakin lancar Perjalanan tidak terjadi macet lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya